Apakah setelah pengumpulan data tadi dari bawah sampai ke pusat itu kemudian langsung semerta-merta disampaikan saja begitu saja kepada publik atau memang harus ada validasi dan verifikasi yang saya bilang tadi? Karena kan selama ini ada suara-suara sumbang Pak, sepertinya kok ada data yang ditutup-tutupi Pak? Gimana Pak Didi? Baik, saya yang terakhir tadi, ada data-data yang ditutup-tutupi di sini. Terus terang saja, Mas Chris dan Ibu Bapak sekalian, tidak ada data yang ditutupi. Tidak ada apa ya, kita yakinkan kepada publik bahwa tidak ada data yang ditutupi. Tidak ada, tidak ada. Terkait dengan tadi misalnya ada, oh kok berbeda, berarti ada ditutupi misalnya begitu. Tidak, perbedaan itu terjadi ketika ada pengiriman-pengiriman yang pada saat ketika cut off point timenya itu berbeda. Sehingga ketika Pak Jubir menyampaikan pada jam yang ditayangkan, data dinamik terus berproses ya. Tapi teman-teman di BHOC, teman-teman di Badali Jepang harus memberikan satu batasan waktu sehingga ketika cut off point-nya ini ya per. Itu sebabnya kenapa Pak Judi Bicara sering menyampaikan bahwa ada jam 12.00. Nah seperti itu. Batas waktunya jam 12.00. Iya, seperti itu. Jadi dengan itu kita langsung berproses. Oleh karena itu, karena datanya dinamik betul, maka ketika di atas cut off point time itu, maka ya jelas masuk ke yang berikutnya. Sebenarnya apa sih Pak manfaatnya dari pemberian data kepada publik ini Pak, kepada masyarakat sendiri Pak? Wah sangat besar sekali ya. Manfaat yang memang harus diketahui oleh publik karena seperti arahan Pak Presiden juga ya. Bahwa keterbukaan informasi, keterbukaan data ya terutama di dalam COVID-19 ini arahan Presiden memang harus dibuka. Dan dibuka pun itu pun juga tentu saja yang disampaikan oleh Pak Judi Bicara Pemerintah itu betul-betul yang valid, yang memang betul-betul angkutabel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Mas Chris ya. Terima kasih telah menonton!